Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman kelas 6 Kembali lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia Hari ini adalah hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 Hari ini kita akan kembali belajar mengenai unsur-unsur teks non-sastra Nah teman-teman, sebelum memulai pembelajarannya Mari sama-sama kita berdoa ya Mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu Nah hari ini Miss akan menjelaskan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu ya Setelah kalian menyimak video pembelajaran Kalian dapat mengetahui informasi penting dalam teks atau percakapan Kemudian setelah menyimak video pembelajaran ini juga Kalian dapat mengetahui percakapan Topik teks percakapan dan juga membuat cerita yang didalamnya terdapat teks percakapannya Nah informasi penting dalam teks atau percakapan dapat dibedakan menjadi dua Ada informasi tersurat dan juga informasi tersirat Kalian pernah mendengar istilah informasi tersurat maupun informasi tersirat? Nah sekarang Miss akan menjelaskan informasi tersirat terlebih dahulu ya Informasi tersirat adalah suatu informasi yang secara langsung dinyatakan dalam teks atau percakapan Jadi suatu informasi yang secara langsung dinyatakannya dalam teks atau percakapan Informasi tersurat dapat diperoleh misalnya dari kalimat utama dan kalimat pendukung Nah sedangkan informasi tersirat adalah suatu informasi yang secara tidak langsung dinyatakan dalam teks atau percakapan Informasi tersirat dapat diperoleh setelah kita memahami isi teks atau percakapan tersebut Nah setelah kita memahami isi teks kita dapat mengetahui simpulannya atau kita dapat membuat simpulan Nah simpulan tersebut merupakan salah satu hasil dari informasi yang tersirat Nah jadi untuk dapat memperoleh informasi penting baik tersurat maupun tersirat dari teks atau percakapan atau narasumber Kita pasti memerlukan kalimat tanya Nah kalian masih ingat tidak kata tanya itu ada apa saja? Sekarang kita masuk ke pembahasan percakapan Nah apa itu percakapan? Percakapan adalah kegiatan berkomunikasi secara lisan antara dua orang atau lebih Percakapan biasanya berubah pertanyaan atau jawaban yang diajukan secara bergantian Nah bahasa yang kita gunakan dalam percakapan harus memperhatikan orang yang kita ajak bicara Kita juga harus memperhatikan situasi dan kondisi percakapan Nah percakapan juga berisi tanya jawab dengan suatu topik Apa itu topik? Topik adalah hal yang menjadi pengembangan suatu gagasan Nah topik percakapan merupakan tema dalam percakapan Misalnya kita akan membahas tentang cita-cita Maka dalam percakapan tersebut ada tanya jawab yang mengenai cita-cita Karena topiknya tentang cita-cita Lalu bagaimana cara atau langkah menyusun teks percakapan? Yang pertama kita harus menentukan masalah atau tema yang akan kita bicarakan Yang kedua kita harus menentukan tokoh-tokoh yang akan melakukan percakapan atau yang akan bercakap-cakap Yang ketiga menentukan susunan kalimat yang akan digunakan Dan yang keempat kita harus menggunakan pilihan kata yang sesuai dengan situasi dan kondisi dalam percakapan Nah berikut ini mis tampilkan gambar dari contoh teks bacaan atau teks cerita yang di dalam cerita tersebut memuat percakapan Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah Kita sudah belajar tentang informasi penting dalam teks atau percakapan Nah ada A2 yaitu informasi tersurat dan juga informasi tersirat Kemudian kita juga sudah belajar kata tanya dan percakapan Nah jadi sekarang Miss akan berikan kalian tugas yaitu Nah jadi tugas hari ini adalah kalian membuat cerita Miss berikan tema yaitu di rumah saja Nah di dalam cerita tersebut harus memuat percakapan Nah jadi misalkan kalian setelah cerita nih membuat cerita Kemudian ada percakapan antara kalian dengan bunda atau dengan ayah atau dengan adik atau kakak pokoknya yang ada di rumah kalian Nah cerita tersebut kalian buat minimal 20 baris Nah kalian kerjakan di buku tulis kalian dengan tulisan yang rapih Jika sudah selesai kalian boleh fotokan hasilnya dan kirim ke whatsapp Nah silahkan kalian kerjakan ya tugasnya dengan baik Sekian yang dapat Miss sampaikan untuk pembelajaran hari ini Mari sama-sama kita lafalkan hamdallah Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak video pembelajaran hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap jaga kesehatan ya